Dari nira kelapa menjadi pemanis Pengderes telah siap memayat 40 pohon pagi hari dan 40 pohon sore hari Penampung nira harus bersih dan bukan dari curigen bekas Pengumpulan nira di tempat pengebul nira Dilakukan pengecekan PH dan break dari masing-masing penderes Perlu waktu 2-2,5 jam untuk mengumpulkan kurang lebih 3.000 liter nira dari kurang lebih 35 orang penderes 3 jam perjalanan dari lokasi penderes sampai dengan lokasi proses Di lokasi proses nira diturunkan ke dalam tanki penerimaan nira Proses pertama adalah pemanasan nira sampai kurang lebih 100 derajat celcius Untuk inaktivasi jasad renik dan ragi-ragi lia Nira yang sudah panas ditampung dalam tanki pengendapan Dan diendapkan secara alamnya selama 3-4 jam Bagian bawah akan terjadi pengendapan dari laru yang dimasukkan sebelum penderesan Nira jernih masih difilter dengan filter 5 mikron sebelum diuapkan lebih lanjut Penguapan dilakukan dengan vakum evaporator triple efek Nira akan mendidih pada temperatur 80 derajat pada badan 1 dan 65 derajat pada badan ketiga Produk dari triple efek masih berupa semi sirup pada kepekatan 35-40 briggs Selanjutnya semi sirup dikonsentrasikan dalam single efek cooking pan Pada vakum 64 cm air raksa dan pada titik didih di bawah 60 derajat celcius Untuk menghindari karamelisasi Dihasilkan sirup yang bebas dari kotoran dengan warna yang tidak gelap Pengemasan dilakukan pada saat panas atau dikenal dengan istilah hot filling Untuk mencegah terjadinya fermentasi Kemasan sesuai permintaan pembeli 5 kg per pil 25 kg per pil atau 200 kg per drum Apabila diinginkan produk gula cetak Maka pendidian dalam vakum konsentrator sampai dengan fraksi air tinggal sekitar 10-12%